Halo sobat tenak semua berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir kali ini kami ingin bercerita tentang suka dukanya peternak domba itu ada di mana ini jadi menurut kami ini yang kita alami karena kita ini beternak domba sebelumnya karena suka dengan peliharaan domba sehingga hal ini sangat berpengaruh ketika kalau kita merawat domba tersebut kita mulai dengan sukanya jadi kalau bagi kami itu sangat suka sekali ketika melihat kambing itu sedang proses makan itu bisa kita tungguin sampai lama karena itu salah satu hal yang bisa menghilangkan penat ataupun stres setelah seharian bekerja di kantoran saat kita pulang memberi makan domba itu rasanya itu bisa menjadi hiburan tersendiri bagi kita terutama kami di kandang pesisir karena pada dasarnya kami emang hobi atau suka dengan domba selain melihat domba itu pakai sehat makan dengan lahap itu hal lainnya yang membuat kita suka atau senang dengan tenak domba ini ketika domba ini melahirkan atau beranak dan anaknya itu sehat halus-halus dan lincah itu jadi ini menjadi hiburan tersendiri bagi kami ketika domba ini beranak-pinak masalah anaknya itu mau satu apa dua jantan atau betina itu bagi kami itu sama-sama menyenangkannya dan sebenarnya sama-sama menguntungkannya jika jantan itu bisa dibesarkan nanti bisa dijual untuk ada orang yang membutuhkan kekoh atau untuk korban dan jika betina itu bisa dibesarkan sendiri untuk menambah indukan di kandang sehingga materi indukan kita menjadi lebih banyak tentunya ternak juga semakin berkembang sedangkan untuk dukanya itu lebih bukan ke kandang atau memberi makan domba tetapi capeknya orang melihara domba itu ada di lahan hijauan atau lahan pakannya dimana kita mengolah lahan hijauan seperti yang kita punya yang tadinya itu semak belukar di bawah pohon sengon itu harus kita olah kita buat bedengan kita bersihkan rumputnya untuk kemudian kita tanami rumput tentunya sesuai dengan rumput yang kita inginkan untuk yang di bawah lokasi di bawah sengon ini kita menanamnya rumput gama umami sehingga butuh ekstra waktu untuk merawat lahan hijauan hingga bisa panen dikarenakan di awal-awal itu perlu dipupuk disiram dibersihkan dan lain-lain untuk lahan kedua ini tidak kalah parahnya dari lahan pertama ini ada lokasinya itu di ledoan di bawah ini bisa dilihat rumput belukarnya itu mah lebih tebal sekali ini ini perlu ekstra kerja keras untuk mengolahnya hingga menjadi lahan hijauan nah ini setelah kita olah itu kita buat bedengan untuk bedengan ini memang sengaja kita buat dalam karena untuk daerah ledoan ini kebetulan airnya itu banyak bahkan mengalir lancar sehingga untuk yang bawah sengon tadi kita harus mencari air untuk menyiram untuk bedengan ini kita harus membuang air inilah capeknya orang bertenang selamat menikmati